Hai kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Buya saya hamba Allah dari Jakarta saya selalu mengikuti kajian-kajian Buya via live streaming mohon da'akan semoga istiqomah Buya amin amin mohon maaf yang ingin saya tanyakan begini Buya dalam eforia politik di negeri kita ini setiap paslon berlomba menarik perhatian rakyat untuk dipilih termasuk tokoh agama yang masuk dalam kontes politik saat ini namun yang sangat disayangkan tokoh agama tersebut juga terlibat dalam aktivitas pesta politik yang tidak pantas dilakukan khususnya sebagai orang yang menyandang gelar tokoh agama bagaimana kita memandang dan menyikapi hal semacam ini Buya Hai baik berpolitik adalah sangat syari'i asalkan caranya benar dan niatnya benar Hai siapa saja boleh berpolitik berputukan siasat bagaimana sampai kepada tujuan dan tujuannya harus mulia dan caranya mulia itu berpolitik dalam urusan kenegaraan ulama pun boleh ikut campur dan berpolitik akan tapi tentunya harus disertai niat yang benar karena Allah nggak salah ulama berpolitik tidak ada masalah tapi ingat harus benar-benar karena Allah bukan karena pangkat yang dicari bukan karena tergirur sama dunia jangan dianggap seorang alim tidak tergirur sama dunia Oh banyak Nabi juga menyebutkan ada ulama su ilmunya digunakan untuk mencari dunia juga ada makanya yang perlu diberikan adalah niat siapapun anda saudagar atau apapun kalau anda ingin pentas dibanding di di panggung politik anda ingin berkiprah dalam berpolitik pertama dibanding adalah niat niat karena Allah kemudian setelah niat karena Allah ingat tujuan sebaik apapun jika cara anda meraih tujuan itu tidak baik tidak akan sampai kepada tujuan prosesnya yang benar syari'i dong pengennya baik tapi caranya tidak sari'i tidak sampai kepada tujuan maka berkiai berpolitik bukan dilarang boleh-boleh saja akan tapi ingat niat yang benar kemudian nah masalah kiai yang ikut dipin apa di panggung politik kemudian Hai ini adalah ingat ada satu yang diungkapkan oleh para ulama zallatul alim tufsitul awalim atau zallatul alim zallatul alam ada seorang alim satu sesat salah itu akan merusak alam satu alim rusak sesat akan merusak orang banyak kalau orang bodoh sesat dia sendiri tapi kalau ada orang alim sesat yang kebawa orang banyak baik maka waspada kalau anda sebagai seorang alim anda diikuti anda akan bawa dosanya orang banyak jangan sampai anda sebagai seorang alim hanya menginginkan sebuah pangkat anda tidak tahu dibalik itu semuanya tersembunyi di hati kerinduan kepada pangkat bukan Allah kalau tujuan anda adalah Allah beres urusan anda dengan Allah kalau salah berijtihad akan dimaafkan tapi yang tersembunyi di hati hubbud dunia cita dunia cita pangkat yang akan merendahkan siapapun anda ini nasihat untuk siapapun termasuk nasihat untuk saya sendiri Hai lihat kalau karena Allah aman mungkin salah ijtihad tapi kalau bukan karena Allah enggak akan nyampe kepada Allah enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian ini kalau kita menemukan ini karena nasihat untuk siapapun mungkin seorang ustad atau alim yang ingin masuk panggung politik pas pada dunia itu akan ditinggalkan jangan sampai kita nanti ada seorang alim termasuk yang paling busuk di neraka adalah orang alim yang tidak mengambalkan ilmunya yang paling busuk ini nasihat untuk diri saya sendiri yang sering pakai gayanya seorang ustad padahal saya masih ngikut saya ngikuti gayanya ustad biar dimasukkan golongan ustad saya belum ustad akan tetapi nasihat untuk semuanya ingat nanti di neraka yang paling busuk adalah orang alim dan yang paling ditakutkan nabi bukan dajjal tapi seorang alim yang tidak memanfaatkan ilmunya ilmunya Allah maksud itu yang paling ditakuti baginda Nabi SAW nasihat untuk semuanya bukan anda anda tidak perlu merasa nasihat untuk saya sendiri takutlah kepada Allah pikir panjang akhirat jangan hanya urusan sesaat hanya diiming-iming pondok dibangun tapi anda masuk neraka untuk apa jangan hanya diiming-iming urusan dunia apalagi kedudukan kedudukan tidak lama lima tahun lengser misalnya empat tahun runtuh ada yang baru masuk mati Allah takutlah kepada Allah hei Yahya saya tidak nyuruh orang lain ini nasihat biar saya 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 perdengarkan untuk telinga saya sendiri karena telinga saya yang paling dekat dengan mulut saya baik kemudian ini dan juga nasihat siapapun yang mau mendengar nasihat ini wahai para ustadz ulama yang ada terjun di panggung pulih sungguh kami mencintai anda ingat kalau ternyata anda sudah masuk wilayah yang salah masih ada kesempatan topat jangan lanjutkan sebelum semakin banyak orang mengikuti anda takutlah kepada Allah ada akhirat ada hari kiamat yang selalu anda serukan setiap saat ada neraka ada jahannam yang selalu ada sebut-sebut di mimbar anda anda jangan mendekat ke sana ayo kembali ini nasihat kepada ustadz yang terjun dalam dunia politik tapi tidak waspada tidak hati-hati akan tetapi membela hawa nafsunya membela ambisinya membela keinginan untuk mendapatkan panggat dan dunia masuk wilayah yang sangat pusuk dihancam oleh nabi hubbud dunia cinta kepada dunia dan cinta kepada panggat bahkan diatakan oleh nabi sangat bahaya ma'adhi bali ja'i ani tidaklah dua serigala yang lapar dilepas di kalangan domba-domba biafsada tidak akan lebih mengerikan daripada seorang laki-laki yang rindu kepada panggat dan dunia kalau serigala dilepas di kalangan domba-domba maka kutailah domba akan hancur apalagi serigala itu lapar lapar dua serigala itu lapar kalau satu itu kalau makan kambing nyantai tapi sifat rakusnya kalau lihat temennya itu makan padahal di mulutnya ada dia tidak mau tidak terima terus dan seorang yang cinta kepada panggat dan harta akan lebih kecem daripada serigala tersebut lihat akan melakukan apa saja sehingga akan terhinakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau anda atas nama seorang ustad uhibbukum fillah sungguh kami mencintai anda karena Allah jika langkah anda salah cepatlah kembali kepada Allah kemudian yang kedua bagi anda semua yang menyaksikan mungkin ada ustadz yang kepleset ketahilah saya tidak bicara tentang kepleset urusan agama urusan pilihan di akhirat tapi saya melihat saya memang ajak berdiskusi tentang orang kepleset di dunia kalau anda lihat orang kepleset kalau itu umat la'illah Allah kepleset kakinya anda harus merasa kasian Allah kan begitu akan tapi kita sering tidak punya kasih sayang kalau ada orang kepleset tepuk tangan bahkan jadi bahan Allah anda ecekan kalau ada seorang alim kepleset mestinya tangis kita lebih besar daripada seorang awam yang kepleset tapi kadang kita duasai kebencian cacim maki kita tidak boleh mencacim maki tidak boleh mengolok kalau ada seorang ustadz seorang alim yang kepleset dalam langkah-langkah politiknya misalnya anda doakan setiap saat yang pertama semoga Allah memberikan hidayah kepadanya ini tanda iman anda yang kedua anda istighfar untuk dia karena itu kesalahan anda istighfar anda istighfar kepadanya mohon Allah ya Allah ampuni dia ya Allah yang ketiga ketahilah anda jangan ikuti bersama kesalahannya misalnya masalah pilihan-pilihan politik anda anda belum ikuti tapi ingat yang keempat anda jangan mencaci dan mengoloknya anda jangan mencaci dan mengoloknya ini bukan panggung Allah Allah kan di dunia anda itungannya dihadapan Allah dan dicacim maki dan Allah Allah ini nasihat yang kedua untuk kita kemudian lanjutnya nasihat selanjutnya untuk kita jangan biasa kita fanatik fanatik kepada manusia fanatik kepada hak yang dibawa oleh manusia kalau orang fanatik kepada manusia biarpun salah tetap saja diikuti bukan begitu cara Nabi mengajarkannya maksudnya khudil sampai dikatakan ambillah hikmah kebenaran biarpun itu omongan orang gila selaki benar ikuti itu adalah orang tidak fanatik wa tinggalkan kebatilan walau min afahil akharim akramin tinggalkan kebatilan termasuk dalam ini kalau bicara politik biarpun keluar dari mulut atau itu langkah yang diambil oleh orang akramin orang mulia yang selama ini anda sanjung anda muliakan anda jangan ikuti dalam hal ini kenapa anda punya urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala permasalahan kita itu sering dikuasai dengan fanatik buta kalau sudah yang ngomong itu harus seolah-olah ngalah-ngalahkan Nabi tidak justru tanda cinta kita itu jangan diikuti setelah kita tidak mengikuti dia berarti dia akan sadar kembali kepada Allah sudah salah diikuti Masya Allah dia semakin besar dengan kesalahannya semakin sombong dengan kesalahannya dia masuk neraka tatanya apa semuanya dari kita keseretkan neraka jahannam jauhi ke fanatikan yang buta selagi itu kebatilan khususnya langkah-langkah politik anda tidak perlu mengikuti dia kemudian setelah itu hentikan cacimaki hentikan Allah Allah kita sudah biasa dengan Allah Allah mencacimaki ulama ini Ustadz ini Masya Allah kita biasa cacimaki dan cacimaki bukan pendidikan dari Nabi Al-Muslim Al-Mu'min Laisa Bishad Wala Bila'an Wala Bita'an Orang Muslim yang hakiki itu tidak biasa mencacimaki dan mengolok akan tetapi ketahilah memberi kasih sayang mendoakan dengan doa yang baik inilah yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan masalah politik yang anda di negeri ini ingat apa yang harus anda lakukan mendoakan istighfar untuk dia jangan ikuti kemudian anda jangan fanatik kalau memang biarpun itu adalah ayah anda sendiri tapi kalau langkah politiknya salah anda tidak belum ikutinya justru di saat anda tidak mengikuti anda cinta sehingga ayah anda akan segera merupakan kembali maka anda selamat dan dia selamat tapi yang menjadi masalah adalah fanatik buta seolah-olah dia adalah tidak bisa bersalah kemudian disusupi oleh penyakit yang ada di dalam hati yaitu hubbud dunia hubbul jah cinta dunia dan cinta pangkat hancurlah kita hancurlah kita di akhirat tidak punya kebahagiaan semoga Allah menyelamatkan kita semua dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada ustaz-ustaz yang kepleset dalam pilihan politiknya dan semoga Allah mengampuni mereka dan semoga Allah mengampuni mereka semoga Allah mengampuni mereka dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan mereka ke jalan yang Allah ridai dan semoga Allah menjaga lesan kita dan ketikan tangan kita dari mencaci para ulama mencaci para ustaz dan harus anda tahu bahasanya semua dari manusia bisa melakukan kesalahan dan orang kepleset itu perlu dikasihani bukan dicaci anda pun tidak mau kepleset kenapa anda bersyukur sehingga ada orang kepleset jangan-jangan hati anda juga sudah rusak kasih sayang harus kita hadirkan di saat-saat seperti ini kita menangis lihat ada ustaz fulan ustaz fulan ustaz fulan tidak ada kecuali panjatan doa setiap malam harus astaghfirullah liwalah ya Rab ampuni aku dan dia ampuni aku dan dia ampuni aku dan dia karena dia seorang tokoh yang selama ini dicintai oleh ulama akan kami melakukan satu kesalahan dalam pilihan politiknya anda tidak perlu mencaci kalau anda punya iman jangan caci tapi doakan dan doakan dan doakan istifatlah untuk dia selamatlah anda dan selamatlah beliau insyaallah wa'allahu a'lam bisawaham